Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan video kali ini saya menampilkan teman saya ini ya masih dalam satu kampung yang sangat mahir membuat layangan soangan ini ya inilah Mas Nogi Mas Nogi ini sangat rajin dalam membuat layangan soangan memang banyak juga menerima pesanan ini ini lagi mengerjakan layangan yang sebenarnya yang ini dibuat sendiri ini selanjutnya ini layangan semarin buat saudaranya Mas Nogi sendiri ini ya inilah adalah bentuk layangannya soangannya ini di konsep menggunakan gambar semar ini ya jadi ini banyak menggunakan bahan itu mantel itu ya mantel air ini untuk gambar mbak semarnya ini ya ini mbak semarnya saya lukis sendiri ini ya dengan alat lukis seadanya ini ya ini sesuai kesukaannya saudaranya Nokia itu Mas Santoso ini membuat konsep layangan semar yang besar ini ini hampir tingginya aja hampir 3 meter lebih 2 meter setengah lebatnya hampir 3 meter lebih ini ini menggunakan cat peron mas ini ya juga pakai cat warna hitam memang konsepnya simple ini harga per meternya kain mantelnya ini juga lumayan karena sudah dicoba pakai kain yang lainnya itu ngobos jadi nggak bisa terbang makanya ini menggunakan kain mantel ini ya itu pasmarnya itu ya kalau yang warna kuning itu menggunakan bahan trash bag gitu ya nah ini kayanya sangat besar sehingga harus menggunakan dikerjakannya harus di luar juga mengerjakan layangan ini nggak cukup satu hari beberapa hari ini adalah proses membuat suaranya itu ya pentang ini pita di lim double ini yang saya tahu ini ya lalu dibela itu ya saya tahu ini ini memang Mas Noki ini sering mau buat layangan saya sendiri juga mengetahui menerima pesanan kalau mau buat layangan ini enggak juga enggak enggak banyak orang yang bisa seperti yang ketahui itu arkunya itu juga dilapis dengan plastik resek gitu ya ini pendangannya aja setinggi segini ini waduh waduh pendangannya ini waduh ini adalah proses pemasangan tulisan tulisannya dengan aksara jawa yang kalau dibaca ini artinya itu rahayu ini sudah selesai ini sangat tinggi dengan warna ini menyala ya gulnya kalau malam hari ya ini juga layangan ini akan digibarkan ini juga karya Mas Noki ini layangan seka-seka atau gimana ya enggak juga enggak paham ini sangat tinggi juga bentuknya seperti ini ini merpati apa burung ini ya ini dengan background putih dan motifnya itu motif-motif layangan Madura itu menurut saya ini adalah proses berangkat untuk pengumpulan penerbangan ya jauh memang ini harus melintasi jalan raya karena layangan besar ini harus membutuhkan angin yang banyak akhirnya dipilih yaitu tempat lokasinya di sawah yaitu di sawah seberang kampung harus melintasi ini jalan raya utama ini ini adalah melintasi kampung kuburan ini membawanya juga sangat besar harus miring-miring hati-hati ini talinya juga harus menggunakan tali tampar ini adalah proses melewati kuburan tadi dan itu terus-terus menyusuri jalanan kampung nah ini di kampung Gadang Malang Gangnam memasuki lompongan-lompongan harus hati-hati ini membuatnya ini ini yang bawah ini mas kepor ini ya melewati pematang ini kali di sawah akhirnya setelah berjalan hampir sepuluh menit sudah sampai di sebuah lapangan yang sangat luas yaitu tempatnya itu di sawah yang sudah dikeringkan ini sangat luas sekali kebetulan juga cuacanya lagi mendung ini lihatlah ini pentangannya sudah hampir tiga meter sendiri itu ini adalah proses penyetelan penangan ini memang mau dipasang ya ini sudah disiapkan juga pemasangannya dengan suok-suoknya ini ya ini adalah layangan pertama yang akan digibarkan ya layangan pasemar ini apakah nanti berhasil atau tidak karena pastinya juga membutuhkan angin yang cukup besar kebetulan ini anginnya juga tidak sebegitu besar apakah nanti bisa terbang ini adalah proses penyetelan ini ya kendatan akhirnya selesai sudah nah ini ditarik tamparnya ini ya hampir 10 meteran akhirnya kita coba untuk naik wah itu pertama itu gagal karena masih tidak kompak anginnya juga sudah lumayan dan akhirnya layangan juga sudah bisa terbang walaupun agak mereng ini nanti evaluasi senang melihat layangan yang besar ini bisa terbang karena perat juga ini ya tekanannya anginnya ini akhirnya layangan dikoreksi kembali ini caranya di setel kembali ini kendatanya kurang sip akhirnya di ulang lagi wah ini berat sekali ini kebetulan anginnya juga kurang wah ini juga bisa lebih stabil dari yang tadi jadi ternyata juga bisa ini ya terbang mengudara di langit kota Malang hahaha kebetulan sore ini juga sudah rame yang main layangan ini akhirnya layangan ini ini diturunkan kembali sambil dikoreksi kembali tiba layangan kedua ini layangan putih ini ya layangan apa ini seka-seka ini ini juga tinggi lumayan ini ya wah itu wah ini juga bisa terbang lebih stabil sayang cuacanya juga mendung kota Malang membuat layangan ini tidak semua orang bisa membuat layangan ya walaupun pengrajin layangan belum tentu pernah membuat layangan sewangan jadi layangan sewangan ini seperti yang saya ketahui ini memang unik gak sembarangan kalian membuatnya kalau anda mau pesan bisa agar mas Nokia atau kok komen di video ini ya di kolom ini layangan putih ini memang diaktifisi dengan layangan yang berbeda dengan yang kuning yang tak semar tadi ya memang ini di koleksi sendiri semuanya ini kalau besarnya memang besar juga besar sekali ini layangan Basmar kembali dan lebih stabil kembali walaupun agak berat sangat berat ini ya tapi tapi secara langsung saya lihat sendiri ini sangat stabil dan juga bagus nah ini tibanya waktunya sudah petang tampak kereta sudah menuju kota Malang oke terima kasih banyak yang sudah menonton video ini ya semoga bermanfaat juga ini ya dan penghibur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih